tersangka penyerangan di gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali motif penyerangan yang dilakukan pelaku pada ibadah misa minggu pagi. Densus 88 anti-teror Mabes Polri juga turut diterjunkan untuk memeriksa tersangka. Polisi juga telah minta keterangan sebelah saksi untuk menelusuri aktivitas tersangka saat masuk hingga berkegiatan di dalam gereja. Dari keterangan saksi, Suliono diketahui sudah lima hari berada di Yogyakarta. Tersangka singgah ke Yogyakarta dalam perjalanannya pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi dari Megelang, Jawa Tengah. Selama di Yogyakarta, tersangka pun tinggal berpindah-pindah. Dan beberapa kerasa sih, betul menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah di Jawa Tengah Solon. CCTV juga ada. Hanya itu yang sebatas kegiatannya apa di situ, saya tidak bisa jelaskan, tapi intinya memang mereka yang bersangkutan, satu orang ini ada di Yogyakarta. Sementara kondisi dua korban penyerangan gereja Santa Lidwina masih dirawat di ruang ICU, Rumah Sakit Pantirapih, Yogyakarta. Pihak medis masih lakukan pemulihan terhadap kondisi korban pasca operasi dilakukan. Satu korban diantaranya, Pastor Edmund Prier, yang alami luka di bagian belakang kepala. Kondisi kritis juga sempat dialami Yohan Estri, jemaat gereja yang alami luka di bagian dahi. Karena operasinya cukup besar ya, untuk menjahit. Kalau tidak di bus lokal, tidak buat. Dan saat ini kondisi terakhirnya tadi? Kondisi kan baik, ketuanya baik sadar, bisa komunikasi, bisa makan minum dengan baik. Sudah bisa komunikasi dengan kakak-kakak? Ya, bisa ajak ngobrol, bisa. Aksi penyerangan di gereja Santa Lidwina, Bedok, di Sleman, Yogyakarta oleh Suliono terjadi pada Misa Minggu pagi, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang membawa pedang itu langsung masuk dan menuju meja perjamuan, sembari mengamuk. Akibatnya lima orang terluka, satu diantaranya adalah anggota polisi. Sigit Pamungkas, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.